Sementara itu pemirsa dalam rangka mengantisipasi adanya kerumunan dalam merayakan Natal dan Tahun Baru 2021 di tengah pandemi COVID-19, Kapolres Cilacap melepas tim pasukan pengurai kerumunan. Kapolres Cilacap AKBP Diri Agung Wijaya didampingi Wakil Bupati Cilacap Samsul Awliaraman, Forkom Pindah dan Wakil Anggota Dewan melepas tim gabungan pengurai kerumunan masa. Pelepasan berlangsung di lapangan Sarja Arya Racana, tim gabungan ini nantinya akan beroperasi selama 15 hari terhitung tanggal 21 hingga 5 Januari 2021. Dalam merayakan Natal dan Tahun Baru 2021 di tengah pandemi COVID-19, masyarakat timbo untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Kapolres Cilacap AKBP Diri Agung Wijaya menghimbau kepada seluruh masyarakat Cilacap yang merayakan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 untuk tidak menimbulkan kerumunan. Sebaiknya dilakukan di rumah bersama keluarga dekat dan tetap menjaga jarak, jangan sampai berkerumun, mengingat COVID-19 Kabupaten Cilacap masih cukup tinggi. Di Kabupaten Cilacap, per 21 Desember 2020 jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 607 pasien. Jumlah total kasus positif 3.127 pasien dan jumlah total kasus sembuh sebanyak 2.419, sedangkan jumlah total kasus meninggal dunia sebanyak 101 orang.